Orang saya pada masalah melapaskan niat dalam bahagian kita, dalam bahagian iman asyadu al-Mu'adhu yang sering kita baca bersama-sama Setelah kita membaca dua hari ini, kita baca Nawa'idu sholololodin an'adai namparubi syahri Bukan dibaca dengan kalimat Allah-Mu'adhu Tetapi dibaca dengan kalimat Allah-Mu'adhu Tidak dibaca dengan kalimat Allah-Mu'adhu Tetapi dibaca dengan kalimat Allah-Mu'adhu Jadi salah apabila ada orang yang membaca dengan kalimat Allah-Mu'adhu Kenapa demikian? Kalau kita rakun semua pulaman dalam adhan kita Dalam adhan Al-Mu'adhu, isyadu al-Mu'adhu Disebutkan bahwasannya kalimat Allah-Mu'adhu Itu didoparkan kepada kalimat yang sebelahnya Yaitu isyadu al-Mu'adhu Jadi cara bacanya, waktu kita melapaskan niat adalah Nawa'idu sholololodin an'adai namparubi syahri Ramadhani hadihis-sanadih Jangan kita membaca dengan kalimat Ramadhana hadihis-sanadih Atau Ramadhana hadihis-sanadih Karena literatur yang ada Referensi dari para ulama Dalam adhan kita Dalam adhan Al-Mu'adhu Adhan Al-Mu'adhu Adhan Al-Mu'adhu Adhan Al-Mu'adhu Didoparkan kalimat Ramadhan Kepada kalimat yang setelahnya Yaitu isyadu al-Mu'adhu Sekali lagi Dibaca dengan kalimat Ramadhani hadihis-sanadih Kenapa tidak dibaca dengan kalimat Ramadhana hadihis-sanadih Atau Ramadhana hadihis-sanadih Kenapa ini? Pada sekitar ni Dalam artikel bahasa Al-Mu'adhu Sudah salah Apabila ada orang yang dibaca dengan kalimat Ramadhana hadihis-sanadih Atau Ramadhana hadihis-sanadih Pada masalah maananya Kalau sudah salah pada masalah ilmu-nafurnya Dalam kerana kita bahasa Arab Maka pun salah pada masalah pengertiannya Dalam masalah artinya Bagaimana maknanya Apabila kita membaca sesuai yang ulama tuntut Sesuai yang ulama mimpi Tadi kita baca Bagaimana maknanya Bagaimana maknanya dalam segi maknanya Jelas Ramadhana hadihis-sanadih Tetapi apabila ada orang yang membaca dengan kalimat Maka Maka tidak jelas maknanya Bagaimana maknanya Aku niat berkuasa esok hari Bulan-bulan Entah tahu nama Karena tidak jelas Bagaimana ini tahu nama Karena salah pada masalah baris Yang saja dalam bahasa Arab Ini terhimpas pada masalah maknanya Kemudian pada jelas Sekali Dan antut dengan rumah Bahwasannya niat yang kita baca Itu bukan niat Kali lagi Niat yang kita baca bersama-sama Setelah membaca doa midir Nah waitu Usawfadir An'ana'i fawdi syahrfadallani Di hadihis-sanadihillahi ta'ala Ini bukan disebut dengan niat Dalam bahasa kita adalah disebutnya Antarafuz bin Niyah Artinya mengucapkan niat Bagaimana hukumnya Antarafuz bin Niyah Sama seperti kita dari surat sebu Sebelum kita niat di hadih Maka kita baca niat tersebut Usawfadir Fawadir Waqadir Mustaqbilal iblani Adaan Imanan Atau makmumat Nillahi ta'ala Antarafuz bin Niyah Mengucapkan niat Dalam bahasa kita adalah Madarafuz bin Niyah Asyadir Waqadir Baik pada masalah sholat Yang fardu Yang sunnah Atau pada masalah kuasa Itu bukan disebut dengan niat Tetapi Antarafuz bin Niyah Bagaimana hukumnya Maka para ulamak kita Dalam madarafuz bin Niyah Asyadir Waqadir Yang menyebutkan bahawa saya Antarafuz bin Niyah Sunnah Atau Usnah Mengucapkan niat Dalam madarafuz bin Niyah Dalam madarafuz bin Niyah Dalam madarafuz bin Niyah Di antara khuadir Atau Akhuat kita Ada yang menyatakan Bahawa saya Mengucapkan niat Tadi adalah Dia Padahal itu Bukan niat Tetapi Sebutkan Dalam madarafuz bin Niyah Kalau seandainya Setiap tahun Seperti itu Berkuasanya Kalau seandainya Setiap tahun Ramadhan Dia berkuasa Seperti itu Dia menyatakan Akhuasanya Mengucapkan Niyah Maka dalam madarafuz bin Niyah Dalam madarafuz bin Niyah Al-Masih 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 Kuasanya Dihukumkan Tidak sah Sebanyak tahun Yang dia lakukan Kenapa niat Karena orang tersebut Belum Berdiat Dalam madarafuz bin Niyah Dalam madarafuz bin Niyah Al-Masih Al-Masih Kemudian bagaimana Setelah Fawla Al-Masih Sebentar Sebelum Fawla Al-Masih Sebelum Membaca Tua video Setelah Membaca Bersama-sama Sementara Luangkan Waktu 5 menit Saja Cukup Masukkan Dalam Hati Kenapa Niyah Harus dimasukkan Dalam Al-Masih 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 Bahwasanya Niyah Itu Tempatnya Dihati Minimal Masukkan Dalam Hari Aku Niyah Kuasa Ramadhan Ini kalimat yang minim Yang paling sedikit Masukkan Niyah Tersebut dalam Hari Aku Niyah Kuasa Ramadhan Karena Alasan Niyah Waktu Niyah Adalah Setelah Masuk Waktu Sumpah Jadi Panjang Dalam Niyah Niyah Itu Wajib Untuk Diimalkan Malam Hari Jadi Apabila Ada Niyah Misalnya Baru Ingat Belum Niyah Maka Hukumkan Tidak 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 Masukkan Niyah Niyah Tidak Aku Niyah Berkuasa Ramadhan Kembali Bagaimana Solusinya Kita Khawatir Ada Satu Malam Yang Tidak Malam Harinya Ini Bagaimana Caranya Solusinya Maka Syekh Muhammad Dalam Kitab Bahwa Saja Disuntuk Dalam Padahal Inam Syekh Dalam Sahaja Dari Untuk Tidak Tidak Waktu Melakukan Selesai Melakukan Salah Karawih Pada Hari Yang Pertama Malam Yang Pertama Sudah Terawih Kemudian Tidak Masukkan ke dalam hati kita Jadi antunianya dua kali Masukkan ke dalam hati kita Kemudian niatnya dua kali Untuk apa? Untuk berpuasa niatnya selama sebulan penuh Aku niat berpuasa selama sebulan penuh Kemudian masukkan ke dalam hati kita Apabila ada satu malam yang kita berlumah Kita lewatan misalnya Sampai kita lupa malam hari ini dengan niat Maka karena sudah niat pada malam hari pertama Pada waktu melakukan suatu terawih Maka dihukumkan sah puasa kita Dalam badhan kita Dalam badhan yang di nama syabir Jadi antunianya di nilai Pada malam hari yang pertama terawih Maka aku niatnya Aku niat berpuasa seperti biasa Aku niat puasa Allah Kemudian niat-niat yang diubahkan ini Aku niat puasa Selama sebulan penuh Karena ini Kurbakan badhan daripada badhan yang di nama Malik r.a.w. Jadi apabila kita sampai Kelupan suatu malam tidak niat Maka tetap puasa Allah Kita dihukumkan sah Dalam badhan yang tidak Dalam badhan yang di nama syabir r.a.w. Kemudian para jamah sekalian Dasarnya mana berpuasa Allah Maka perkaraan Maka perkaraan Kira Allah boleh menimutkan Al-asmu fihiqamluhu ta'ala Dasar berpuasa Dalam badhan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Kama difarmukannya kuasa Ramadan ini Maka perkaraan hadirah Allah Boleh dihukumkan Kuasa Ramadan ini Difarmukannya Bila Allah subhanahu wa ta'ala Pada tahun dua hijriyah Di bulan Syahban Di bulan Syahban Tahun dua hijriyah Turun ayat ini Berapa kan Rasulullah s.a.w. Berpuasa Maka perkaraan Kira Allah boleh menimutkan Dan sumber Rasulullah s.a.w. Melakukan ibadah puasa Sebanyak sebilan kali Jadi sebilan tahun Nabi Muhammad s.a.w. Melakukan ibadah puasa Semuanya Semuanya bulannya Bagaimana bulannya kurang Bagaimana sebenarnya Bagaimana kurang Aikis adat wa isyari'ina Yawman Bulannya Hana bertulah harinya Dua puluh sultan hari Illa wa ahidat kejuali Satu seramatan saja Fakaril Maka jumlahnya Sampai tiga puluh hari Rasulullah s.a.w. Beliau berpuasa Sampai mengalami Sembilan kali Ramadhan Dan semuanya Bulannya Jumlah harinya Hanya dua puluh sultan hari Kejuali Hanya satu bulan saja Yang jumlahnya Sampai tiga puluh hari Allah Wa'alaikumsalam Subhanallahum Wa'alaikumsalam Assalamualaikum Wa'alaikumsalam